Selamat datang kembali di Rabut Mi! Ramalan buat kamu! Minggu ini bareng saya Ajo Sades dan saya Riza Ares kita hari ini punya edisi spesial akan menyampaikan spoiler-spoiler terbaik termasuk 4 judiak yang akan beruntung di awal bulan Oktober pertama-tama kita ucapkan selamat buat 4 judiak ini yang tumben-tumbennya bisa melebihi keberuntungan dari Aquarius ya kita kasih kesempatan lah buat judiak-judiak lain untuk beruntung di bulan ini ya disimak dengan baik ya karena ini menyangkut kehidupan kalian selama minggu-minggu awal bulan Oktober judiak yang pertama yang diprediksi beruntung di bulan Oktober adalah si Cancer selamat buat Cancer ya Cancer di minggu-minggu bulan awal Oktober ini akan mengalami kelancaran untuk rencana-rencana yang sudah dijalankan yang sudah disusun tapi perlu diwaspadai juga apa itu? ya karena setiap semua hal yang lancar-lancar saja ini pasti memunculkan resiko-resiko yang akan lebih berat setelahnya oh iya berarti ini gak terlalu beruntung-beruntung sama ya? ya gak terlalu beruntung-beruntung sama ya sekitar 50% 50% karena disini juga selain beruntung kamu akan mengalami masalah kesehatan Cancer jadi perlu menjaga kesehatan jangan lupa untuk mensyukuri ya lalu pun masih prediksi tapi kamu pantas untuk bersyukur ya karena ini memang Alhamdulillah sekali kamu masuk judiak Cancer ini masuk di 4 judiak beruntung oke yang selanjutnya ada Capricorn orang yang bersodia Capricorn juga cukup beruntung di awal bulan Oktober ini ini Capricorn karirnya akan cemerlang dan Capricorn akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang baru dan cukup menjanjikan oke ada tapi-nya ini tapi-nya apa? gak selamanya karir yang cemerlang itu bisa menjanjikan juga? ya siapa tau kan masih ada kendala-kendala atau karir yang cemerlang ini gak bertahan lama jadi perlu waspada juga keberuntungan ya keberuntungan memang keberuntungan tapi tetap harus waspada ya biar kalian itu gak kaget kalau misalkan nanti di tengah-tengah karir mengalami ini apa? jatuh bangun jatuh bangun jatuh tok gak bangun lagi kan bisa aja oke yang selanjutnya ada Aries 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 kamu selama minggu awal di bulan Oktober akan membuatkan beberapa hasil manis dari usahamu kemarin karir Aries juga akan mengalami kemajuan bagi kamu yang berjudiak Aries kamu akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang kamu inginkan selamat ya lebih lagi pekerjaan ya ini ya? pekerjaan oh iya ada percintaan juga untuk percintaan kamu akan lebih percaya diri untuk melanjutkan ke tinjang berikutnya tapi ingat ingat sebelum karir kalian pernah-perdiksi secara akurat untuk lancar jangan untuk ke tinjang berikutnya ya karena menikah kan gak cuma soal pesta pernikahannya aja ada unsur-unsur lain lah iya perceraian mengintai kalian tiap hari sati hati atau beberapa pertengaran-pertengaran rumah tangga pertengaran tetangga sekitar kan bisa aja jadi mas beca ya Aries oke yang terakhir ada Scorpio Zodiak yang satu ini rupanya akan mendapat keberuntungan dalam bidang asmara oke jika orang dengan Zodiak Scorpio berpergian di tempat-tempat yang indah itu akan memberikan aura positif pada dirinya iya kan sekarang lagi pandemi ini kan wah sayang sekali Scorpio gak bisa pergi ke tempat yang indah dulu ya iya keberuntungan kalian ditunda dulu ya jadi kalian tetap di rumah kalau gak penting-penting banget apalagi untuk urusan asmara yang menetap bandennya memang ringan-ringan aja jangan keluar ambil resiko ya kasihan tetap pada protokol yang sudah ditetapkan tapi kalau dilihat memang aura Scorpio ini dari dulu agak kelap juga karena mungkin berkat itu usaha yang sudah jelas jadi Scorpio masuk dalam keberuntungan dan auranya jadi positif iya jadi positif ya nah mungkin itu aja ya 4 Zodiak yang diprediksi akan mengalami keberuntungan di bulan Oktober ini ya iya di bidang karir, asmara, dan juga kesehatan walaupun gak sehat-sehat amat kan yang penting masuk dalam nominasi 4 Zodiak yang akan beruntung aja iya sekian dulu ya dari kita jangan lupa untuk menantikan video-video terbaru dari Rambut Mie ini agar kalian punya satu patuhan hidup dan jangan lupa bernafas ya jangan lupa bernafas kalau lupa ya itu bahaya sekali bahaya sekali tetap jangan lupa bernafas kita akan sering mengingatkan supaya kalian tetap bernafas saya Acu Katies dan saya Disa Ares sampai jumpa di Rambut Mie berikutnya dadah